Sahabat Kompas.com, Perdana Menteri Slovakia Edward Higer mengungkapkan bahwa negaranya telah membantu sistem pertahanan Ukraina dari serangan Rusia dengan pemberian sistem pertahanan udara S-300. Ia mengatakan bahwa bantuan sistem pertahanan antipesawat buatan Soviet itu bukan berarti Uni Eropa dan anggota NATO bergabung dalam konfliktengah. Sementara itu, pada Jumat 8 April 2022, Amerika Serikat menyatakan akan mengirim sistem senjata baru ke Ukraina. Hal ini dilakukan usai pertemuan para menteri luar negeri NATO di Brussel, menyetujui untuk mempercepat pengiriman senjata sebagai tanggapan invasi Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mendesak untuk mengakhiri penundaan yang didorong oleh birokrasi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menyatakan bahwa negaranya dan 30 negara lainnya mengirim senjata ke Ukraina dan prosesnya akan diintensifkan. Blinken juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyetujui pengiriman sistem antipesawat ke KIF, senjata antitank, dan kendaraan lapis baja. Berdasarkan keterangan pejabat Pentagon pada pekan lalu, tidak semua persenjataan yang dijanjikan Presiden Joe Biden, termasuk S-300, telah dikirim ke Ukraina. Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Keamanan Internasional, Celeste Wallender mengatakan pada sidang Kongres bahwa pihaknya fokus untuk mendapatkan negara-negara yang memiliki sistem warisan Soviet termasuk S-300 yang memiliki suku cadang, rudal, dan berbagai bagian dari sistem S-300 tersebut yang bersedia mengirimkannya ke Ukraina. Sementara itu, pada Jumat 8 April 2022, Biden menyatakan bahwa pemerintahannya setuju memposisikan ulang sistem rudal Patriot Amerika Serikat ke Slovakia, guna mengirimkan S-300 pemerintah Slovakia ke Ukraina. Slovakia mengungkapkan bahwa akan memberikan sistem pertahanan ke Ukraina hanya dengan syarat menerima penggantian untuk menghindari celah keamanan NATO. Dilansir dari Daily Mail, sistem pertahanan udara S-300 merupakan buatan Soviet atau Rusia. Sementara sistem Patriot buatan Amerika Serikat merupakan unit peluncuran radar dan rudal berbasis darat. Senjata yang bersifat otomatis ini mampu mendeteksi, melacak, dan menembak jarak jauh. Ukraina telah mengetahui cara menjalankan S-300, Sementara Amerika Serikat dan sejumlah negara NATO memiliki sistem atau komponen guna disuplai ke Ukraina. Saat ini, S-300 merupakan senjata paling berbahaya dan mematikan yang disimpan di gudang Ukraina. Senjata tersebut bekerja melalui sistem radar jauh yang dapat melacak objek hingga jarak 300 km dan mampu menyampaikan komando yang memilih target. Usai berhenti, dalam waktu 5 menit, kendaraan peluncur terpisah mampu disiapkan guna meluncur hingga 12 rudal secara bersama untuk 6 target. Terima kasih telah menonton!